selamat menikmati malam hari di teras rumah ya serambi teras atau di emperan rumah seperti itu ini ada para Bolo Kurowo-Kurowo ada Bolo daholo daholo ya itu yang sudah kumpul hanya ini si kawes mana ini kawes kelihatan kawes nah ini si kawes itu kawes spesialis jam tengah malam kalau si kawes ya itu ada semuanya ada semua disini ngumpul nah ini saya mau membuat video kejutan ya Halo remisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Nijam Kinza kita lanjut dari episode pertama ini lanjut ke episode kedua ya yang mana untuk episode kedua ini saya ingin membahas yaitu video dengan tema di pijit di teras rumah ya ini episode serambi apa jenengnya emperan episode emperan rumah ya misalnya ngurus namanya jenengnya emperan rumahnya jenengnya apanya orang ngerti kadang ya cok sece ya cok padel aku berisi maneng ya kalau jenengnya masalahnya di bab solden ya semprung belakang jangan orang-orang yang orang-orang yang tahu rungu pijuk apa suara itu ya berarti orang asing berarti setik-setiknya ngerti bahasa ngasih ini ini ya orang-orang nah untuk pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit apakah bukan sedikit sih menjawab netizen lagi ya karena kemarin ada penonton yang bertanya-tanya seperti ini seti jam kira-kira kasih tips dong untuk pemula yang ingin terjun ke dunia usaha khususnya di bidang transportasi yaitu truk seperti yang ada di bulawok dan juga yang lainnya nah ini usaha truk itu banyak ya ada mulai dari yang dam truk ada dari yang lokalan kayak daerah di wilayah Sumatera dan Kalimantan itu khususnya biasanya untuk membawa kelapa sawit ya kalau untuk di daerah Apua mungkin membawa barang tambang kalau dam truk juga barang tambang juga ya seperti batu pasir dan yang lainnya nah karena yang saya jalani yaitu berusaha untuk apik luas tonilu kok setengah temen-teng kosek poteng terponar lagi bersengan kamean karep onar lorok penyakit ini mencari-cari Bapak Bapak Biasa itu sih kurunyi genggu ya kurunyi jadi gini remisa saya hanya ingin memberikan sedikit pengalaman yang bercerita tentang pengalaman saya yaitu khususnya di usaha transportasi itu bidang ekspedisi bak terbuka bak terbuka bukan berarti yang ada di bak terbak apa ya bok atau bok besi tertutup itu dulu saya pernah tapi memang eh sudah lama saya enggak terjun ke dunia itu ya sudah hampir sekitar 9 tahun makanya yang ingin saya berikan atau saya ceritakan pengalaman pengalaman saya kepada remisa-remisa yaitu ya berhubungan dengan bak terbuka ekspedian seperti yang ada di bolawok ya seperti itu jadi gini remisa ini bukan bukan pesan bukan apa ya hanya sedikit pengalaman dulu itu sebelum saya menjadi seorang sopir itu pertama-tamanya saya walaupun saya sudah bisa nyopir ya itu awal mulanya saya ngernet atau menjadi co-driver atau sopir kiri itu saya lompat-lompat itu hampir di kisaran mungkin sekitar 10-13 sopir ya itu memang saya orangnya lompat sana lompat sini bahkan bisa dibilang saya setiap hampir satu tahun itu saya ganti sopir itu ada tiga kalau nggak tiga itu dikisaran 4 hmm mantap belum tahan bahkan pajaknya kenemanan sih hahaha loh pajak bisa nah jadi saya itu kenapa kok sampai satu tahun itu ganti sopir tiga kali bahkan empat kali nah memang awal mulanya saya bukannya kok saya nggak betah ya tetap ada diantara beberapa sopir yang membuat saya betah itu ada tapi disini saya ingin nih ingin jadi saya ingin mencari tahu ingin merasakan seperti apa sih karakter dari setiap sopir ini seperti apa sih taktik dari setiap sopir ini dan bagaimana cara dia merawat mencari muatan terus waktu dia menjadi apa ya ngomong sopir kirinya kesabarannya taktiknya dia dan saya juga ingin merasakan Oh bagaimana sih rasanya kalau saya nanti suatu saat saya menjadi sopir kanan ya atau sopir utama dan saya melakukan hal seperti ini kira-kira perasaan yang sebelah kiri itu seperti apa jadi memang saya membutuhkan hampir ulang lebih di tiga tahun itu saya berani mencapai berani pegang sendiri atau berani menerima batangan ya sebelumnya itu selama tiga tahun saya nggak berani bukannya saya kok nggak nekat atau gimana tapi memang saya ingin belajar ilmu lebih dalam Oh kayak apa sih rasanya kalau ikut orang yang berbagai macam kalau satu saat sopir saya ngelakuin hal kayak gini dia ngomong seperti ini dia marah-marah jadi saya tahu Oh karakter kalau saya ikut sopir yang seperti ini berarti saya seperti ini besok kalau suatu saat saya jadi sopir berarti saya nggak boleh seperti ini karena saya dulu ngerasain rasanya kayak gini rasanya seperti apa enak atau enggak nyaman atau enggak seperti itu nah dari situ dari situ ya dari situ saya ibarat orang ngomong baru menerima batangan menjadi sopir kanan ya atau sopir utamanya Nah setelah saya menjadi sopir utamanya saya sudah kenal dengan segala lini mulai dari A sampai Z ibaratnya orang ngomong disitu saya sudah bisa mencari muatan ibaratnya walaupun cari muatannya tapak tular setelahnya itu tapak tular kita dari teman ke teman dari teman ke teman nah lama kelamaan saya kan juga punya pemikiran ya gimana nih caranya masa saya harus cuman hanya nyopir yang bisa mencari muatan rok tidak bisa yang lain akhirnya dari situ saya belajar untuk mengelola beberapa manajemen di truck saya belajar dari beberapa owner ya dari beberapa owner mulai waktu saya di BRG dan disuai bin itu memang saya orangnya rewel jadi pertama nyopir di dua titik itu saya dan enggak hanya di dua nyopir itu dok sih di beberapa tempat saya seneng ngobrol-ngobrol dengan para owner-ownernya kira-kira manajemen yang ada di tempat sampe itu gimana sih cara cara perputarannya cara pengelolaannya terus kira-kira di waktu kita akan mengalami minus biar kita tidak terlalu minus itu seperti apa karena kalau minus itu pasti ya dan plus juga pasti yang namanya usaha tapi enggak tahu apakah lebih banyak minusnya atau lebih banyak plusnya seperti itu remisah nah disini banyak yang bertanya-tanya kalau kita ingin memulai itu seperti apa nah rata-rata nih inata-rata remisah banyak dari calon pengusaha atau calon owner-owner truck ini mereka punya uang tapi belum mau belajar dulu belum mau bertanya dulu ya memang sih kita ngapain harus belajar dulu semuanya itu akan kita tahu kalau kita sambil jalan tapi setidaknya kan namanya orang pengen melakukan perjalanan itu misalnya dari Surabaya nih mau ke Jakarta masa sih iya kita cuman hanya modal nekat aja masa iya sih kita hanya modal punya uang aja nggak tahu kita naiknya bis dari mana naiknya bis apa yang bisa langsung biar kita enggak terlalu banyak biaya karena aturannya seperti itu namanya saya lebih senang untuk bertanya-tanya dulu seperti itu remisah biar tidak mengalami blunder karena biasanya sih dari 100 itu 90 mengalami blunder karena mereka belum menguasai apa yang entah itu teknis lapangannya ataupun di tata cara manajemennya seperti itu memang kalau untung sih untung kalau rugi juga rugi karena yang usaha dan ada kemarin sempat yang bilang ibaratnya orang ngomong dan kita bisa sambil belajar sambil jalan nggak usah nunggu kita tanya dulu nggak usah nunggu kita latihan dulu karena kalau menurut saya kita latihan dan kita tanya dulu itu kelamaan Mas katanya gitu kalau menurut saya sih nggak apa-apa ya karena proses itu memang bertahap orang yang pengen gede aja dari kecil kok nggak tiba-tiba-tiba berduduk punya anak itu langsung gede kejuali kita dapatnya duda yang anaknya udah gede atau janda yang dapat anaknya udah gede itu baru dapatnya langsung gede tapi karena kita pengen prosesnya tetap dari kita punya istri terus hamil lahir bayi remaja dewasa baru kemudian tua seperti itu logika saya telolnya saya seperti itu ya setidaknya kalau pesan-pesan untuk pesan-pesan untuk rokoknya mata-mati-mati-mati pengen dia kalau ngomongin kira dilancar dulu jadi ini remaja jari-jari nyong dewe padanya sama saya ya untuk jenengan-jenengan yang ingin terjun ke dunia transportasi truk atau ingin berusaha di bidang transportasi ya usulnya di truk ekspedisi seperti saya setidaknya Anda bertanya dulu dengan sekeliling mulai dari sopirnya dari onernya dan jangan cuma hanya onernya tok dan jangan cuma hanya sopirnya tok jadi semua itu harus harus ditanyain semua dan juga yang pasti jangan ditelan mentah-mentah karena apabila anda mengalami mentah-mentah biasanya itu akan kemudian atau alias mutah ya tidak bisa diterima oleh khusus contoh saja kita yang mau buat obat aja kalau telur kita telan mentah-mentah kalau tidak semua orang bisa mencerna ya tidak bisa menerima seperti itu jadi setidaknya harus bertanya dulu dengan sekeliling jenengan karena setiap wilayah itu beda-beda Jawa Timur Jawa Barat Jawa Tengah itu beda-beda mulai dari teknik juragan memanajemen dan teknik sopir dalam mencari muatan dan yang pasti juga tipe setoran peritasnya juga beda-beda kemarin saya sempat waktu pas sedang mencari truk idaman ya terus saya ke Cirebon ternyata tarif setoran yang ada di Cirebon dan yang ada di tempat saya itu bedanya jauh banget padahal jaraknya kita jaraknya juga beda ya tapi bisa dibilang disana itu katanya kalau dump truck malah kurang begitu hasil tapi kalau untuk expedition malah begitu hasil nah itu berbalik bertolak belakang dengan yang ada di tempat saya kalau di tempat saya untuk dump truck sendiri itu bisa hasil walaupun kendaraannya itu remuk tapi setidaknya bisa mendapatkan hasil ya kalau untuk expedition itu untuk mendapatkan kendaraan hasilnya itu lebih lama seperti itu remisah jadi disini bisa disimpulkan setidaknya anda mencari tahu ya dengan yang ada di sekeliling anda sendiri Apakah saya harus mengambil unit untuk saya jadikan dump truck atau saya jadikan bak terbuka dan digunakan untuk ekspedisi itu pun sampai juga harus terus nyari sopir nih yang benar-benar kira-kira dia bisa apa ya konsisten lah jujur di tempat jenengan terus konsisten dalam dia bekerja merawat kendaraan karena apapun kalau tidak dirawat itu tidak bisa untuk jalan walaupun ya gimana ya susah-susah gampang sih dan gampang-gampang susah di waktu kita ingin mencari partner kita kerja ya berarti kayak sopir ingin mencari julegen yang bisa dijadikan untuk partner dan julegen yang ingin mencari sopir dan dijadikan untuk partner itu memang sulit-sulit susah sulit-sulit gampang dan gampang-gampang sulit seperti itu jadi pesan saya lebih baik sebelum anda langsung mengambil dan nanti next time-nya bingung ini saya harus nyari sopir siapa terus saya harus mau dibuat apa anda tanya dulu dengan sekeliling jenengan ya apakah saya harus ambil unit saya jadikan unit untuk dump truck ataupun bak terbuka kemudian jenengan juga sudah cari tahu cari dulu siapa nanti yang akan jadi sopir saya karakter sopirnya bagaimana jadi jenengan harus ngambil unitnya yang merek apa tipe apa itu jenengan harus konsultasikan dulu dengan supir jenengan karena ada beberapa perbedaan jenengan ya contoh logikanya antara kenter yang super speed sama HDI aja udah beda dan antara yang Isuzu NMR71 yang 5,8 sama 5,3 aja udah beda berarti antara HDI dan speed aja udah udah ada perbedaannya ya mulai dari yang lainnya nah perbedaannya apa silahkan jenengan tanyakan nanti akan saya buatkan video lagi biar bertahap seperti itu dan juga ada yang bilang nih mana mungkin sih punya truck kalau nggak hasil masih masih berlanjut kalau misalnya hasil ya kalau lanjut berarti berhasil kalau nggak lanjut berarti dia enggak hasil dan sebenarnya teknis teknisnya enggak gitu ya karena ada beberapa taktik manajemen ibarat orang ngomong Kenapa kok kita enggak hasil tapi kita masih lanjut itu juga ada walaupun semuanya berhasil tapi enggak sesuai dengan apa yang kita harapkan misalnya ada yang pengen hasilnya gede ada yang pengen pengen hasilnya ya udah yang penting saya cukup buat ini terus ada yang oh ya dengan modal sekian saya harus dapat hasil sekian jadi seperti itu Nah untuk teknis seperti apa nanti insya Allah akan saya buatkan kira-kira hasil enggak sih kalau kita beli truck seperti itu dan itu pun saya juga enggak mengapa ya mengacu beberapa daerah misalnya yang ada di daerah saya alasroban ataupun di sekeliling saya itu kira-kira hasilnya yang dibilang hasil itu seperti apa dan yang dibilang rugi itu juga seperti apa nanti insya Allah akan yang saya berikan dan kenapa saya berani bilang hasil dan kenapa saya berani bilang rugi itu mungkin akan nanti saya berikan saya buatkan videonya ya biar menjadi gambaran untuk remisah seperti itu nah jadi sampai disini dulu saat video kita kali ini yaitu tentang tips bagaimana sebelum kita melangkah untuk terjun di usaha khususnya di bidang transportasi truck seperti itu remisah mungkin apabila ada yang kurang paham silahkan bisa tanya di kolom komentar atau tidak kalau tidak bisa menghubungi kami di nomor WA yang ada di deskripsi Oke salam dari saya Nejam Kinza dan dari kamu siapa guys 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 kurunyi kurunyi Amar halo 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 guys halo 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 guys dan ada belakang saya siapa soleng-soleng-soleng kita bertemu lagi di episode berikutnya 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 selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin kami salam dongah filosofi nasi goreng kita bertemu lagi di episode berikutnya dan yang pasti jangan semangat dan tetap putus asa itulah slogan utama agar kita tidak sukses oke 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 diberi penutupan raka-raka jadi kb2 besok ada darah barang jadi ini saya setiap kali show ting di rumah pasti ditemenin oleh kawes ya oleh kabi pasti ditemenin tapi kb ini kali ini sedang sakit gigi atau ya karena tadi malem ikuran rapong-rapong tekan besok, 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 cepet cepet eh, gegehan saat set dulu sudah diselesaikan oke, ngomong-ngomong ngomong cepet Woi gini jenis apa gini? Hamid Paradise Apa Hamid? Hamid Teo? Hamid Teo Facebooknya Hamid Cawat jenis ngomong Sebelumnya aneh Hamid Teo Anak pengikutnya Cepet kabi Loh ayam jenis Dadah Surah Uw 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 sub indo by broth3rmax